Pemberitaan Injil yang tadi itu lebih pada makna penyebaran pemberitaan Injilnya Jadi bukan pada waktunya sampai dia sampai para muridu hafat itu tidak Bahkan sampai para muridu hafat Injil itu belum selesai Gitu loh sampai kedatangan Yesus yang kedua Kita mau maknanya seperti itu Nah coba katanya kan begitu tuh kamu ya silahkan Maaf Ustaz Alman Ini saya mau nanya nih pro admin dari aliran apa ya Waduh aliran super saya Katolik dia katolik 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 ya Katolik ya Katolik Iya katolik katolik Iya Soalnya tadi saya dengar sempat bawa-bawa Kristen gitu Berarti kan Kristen gitu Terus dari narasinya Kalau kalangan pribadinya Kalau dari narasi bro admin ini Saya lihat kayaknya dia orang teologi ini Bukan cemaat biasa Jumat biasa ini Saya cemaat saja Kalau teologi Udah keras itu Iya Kalau jauh lagi itu agak keras Iya Kalau aliran saya ikut katolik Tapi kalau untuk kalangan pribadi memang ada Kata-kata Katolik bukan Kristen Tapi itu untuk kalangan pribadian Tapi kalau di luar itu kan Kristen kan juga pengikut Kristus Katolik juga sama Kristen juga Gitu Pak Iya tapi Tapi Satu kitabnya 7,3 Satu 6,6 Gimana Nah itu kan tambahan aja Berarti kok Kitab saja ditambah-tambah berarti Berarti katolik ditambah-tambah berarti Justru asalnya dari kita loh Kan kita sumber Oh berarti protesan ngurang-ngurang Baju kena Yang marah semua nanti Banyak-banyak Banyak maaf ya Banyak maaf ya Banyak maaf ya Iya-iya Banyak yang kontradiksi itu Dengan pernyataan-pernyataan Di itu Masalah keyakinan Saudara kan disini Tapi kalau kita Kena kupas semuanya Kayaknya gak enak juga Rasanya Bang Kalau kontradiksi kan Ya Sudah banyak lah Ininya ya Apa namanya Catatannya ya Banyak maaf ini bang Enggak apa Sante aja Sudah sering saya di Ini Kontradiksi itu sudah sering Sante dia orangnya Sante dia Saya suka Saya suka ini Iya Suka saya Iya Nah Apa Mengenai Mengenai tadi Pak Pak Alwan Kalau masalah waktu Memang tidak ada Bahkan Yang tadi saya sampaikan Ketika dikatakan Seperti itu ya Kita menggunakan Makna lain Apalagi ketika Yesus bilang Mengenai kedatangannya Kan pada waktu itu Akan tampak Tanda anak manusia Di langit Ya kan Bagaimana mungkin Sudah datang Tapi Apa Waktunya kan Tidak Tidak ditentukan Kapannya Sehingga kita Enggak berani Sampai segitu Hanya menetapkan Kedatangannya Nanti Yang kedua Enggak Itu loh Waktunya Yang kayak Tadi saya jelasin Itu loh Bro Admin Misalnya kan Gini Saya tidak tentukan Waktunya Tapi kalau saya bilang Saya akan pulang Kampung Kalau Jokowi Sudah turun Berarti kan Orang jadi Paham itu Kejadiannya Pasti tidak Jauh-jauh Dari 2024 Kan begitu Maksudnya Itu Itu memang Tidak disebut Tahun berapa Itu tekan balik Tahun 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 2050 Jokowi Sudah turun juga Sama aja kan Beda 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 Itu Beda Bedanya gini Ketika Dia bukan Jadi lagi Presiden Ya ketika Saya katakan Itu kan Otomatis 2024 Itu Itu kan Turunnya Atau Saya kasih Komparasi Yang lebih Lebih jelas Lagi ya Misalnya gini Ketika 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 kita Anggap Orang-orang Masih hidup Berarti Kalau saya bilang Gini Kalau saya bilang Saya akan pulang Kampung Selama Jokowi Masih Masih hidup Berarti itu Berapa tahun tuh Batasan waktunya Jokowi kan Sekarang taruh lah Umur 50 Tahun lebih Gak mungkin Sampai 100 tahun Lagi nambahnya kan Iya kan Pasti area-area itulah Atau kita bilang aja Umur Jokowi Panjang Berarti satu abad 50 lah 150 tahun Ya paling 100 Rentang 100 itu saja Nah kejadiannya Sama tuh Yesus bilang Dia akan pulang Dan kalian itu Masih Di persekusi Dan kalian masih Hidup Belum mati Nah itu kan Sama itu Rentang waktunya Nah umur Daripada Para rasul Kan berapa lama Berarti kan Sejarah itu Meskipun Tidak disebutkan Tahun Tapi ketika Yesus mengatakan Saya akan Kembali Kembali yang kedua Itu ketika Kalian masih hidup Dan kalian masih Di persekusi Diusir di kota-kota Berarti area itu aja Gitu Memang gak ada Waktu disebut Tapi itu sudah Menunjukkan Waktu sebenarnya Paham gak Maksud saya bro Admin Iya Berarti Menudukan Momen Iya Momen Ada Batasan Waktunya Juga kan Umur Umur Dari teman-temannya Atau umur Dari Murid-muridnya Itu kan Ada masanya Dan terbukti Mereka mati Gitu Halo Halo Tidak Itu untuk Dicerna Aja Bro Admin Kalau Masalah Masalah Keyakinan Itu kan Individu-individu Terserah Ini kan kita Diskusi Apa ya Diskusi Logic Iya kan Jadi By data Gitu kan Diskusi Santai Silahkan Jadi Bagaimana Bro Admin Menurut Pemahaman Yang dipaparkan Oleh Usag Alawan Itu Masih ada Perbedaankah Kansip Yang berbeda Iya Kalau berbeda Jelas Berbeda Wajib Nanti Kalau Dia Enggak Beda Rosaryonya Diganti Bujitas Mas Saya Berharap Dengan Sentuhan-sentuhan Sedikit Atau Bagaimana Bagaimana Oh Maksudnya Ada Ada login Mau login-login Gitu Amin Amin Kalau Hidayah Itu kan Milik Allah Bang Kita Tidak Bercanda Bercanda Bang Bercanda Tapi Guyan Buro Admin Ini di daerah Mana Di Jawa 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 Saya Di Jogja Bukan Itu Bercanda Masih Masih Guplakan Banyumas Ya Tadi Asalnya Tinggalnya Sekarang Di Kemara Ya Ada suara Apa Itu Suara Apa Itu Ada Telepon Masuk Biasanya Begitu Oh Iya Tapi Tapi Pro Admin Ini Suka Saya Bercanda Lendor Pada Yang Lain Dijak Diskusi Enak Serius Ya Paling Malas Itu Diskusi Berdebat Itu Dengan Berdebat Kusir Saya Enggak Mau Sebenarnya Saya Malas Kalau Ada Lagi Begitu Saya Malas Kek 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 Ambil Kalau Begitu Kalau Lagi Santai Begini Mau Saya Sambil Belajar Dengar Dengar Nyimak Pelan Sedikit Sedikit Kalau Sudah Mulai Dibat Kusir Aduh Gimana Ya Aduh Puyang Bodrex Dah Mending Menghindar Saya Ini Ada Izin Menjawab Chat Di bawah Disini Ada Yang Tanya Alwan TV Kau Yang Berlawanan Dengan Surat Al-Ma'edah 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 Saya turun Saya turun Saya turun Saya turun Gak 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 Al-Ma'edah Ayat 48 Di sini Katakan Di mana Pertentangannya Di sini Katanya Saya Berhentangan Dari Al-Quran Ya Tidak Tidak Ada Masalah Di sini Ketika Allah Dalam Al-Quran Mengatakan Quran Itu Sebagai Pembenar Sebagai Penjaga Muhaymin Daripada Kitab-kitab Sebelum Ya Iya Karena Justru Membenarkan Itu Bahwasanya Quran Itu Datang Ya Pertama Untuk Membenarkan Bahwa Pernah Allah Turunkan Kitab-kitab Sebelum Quran Itu Ada Injil Ada Torah Ada Zabur Tetapi Kitab-kitab Itu Ditahrif Atau Mengalami Perubahan-perubahan Dirubah-rubah Nah Maka Quran Itu Datang Untuk Meluruskan Itu Jadi Surat Al-Maidah 48 Itu Benar Quran Datang Meluruskan Itu Dan Sama Dengan Saya Juga Datang Mengikuti Quran Meluruskan Pemahaman-pemahaman Yang Yang Kami Yakin Itu Tidak Benar Seperti Contoh Yang Menyimpang Ketika Yesus Itu Tiba-tiba Dari Nabi Diangkat Menjadi Tuhan Itu Menyimpang Quran Meluruskan Itu Terus Juga Ketika Alkitab Yang Diakini Sebagai Kitab Tawar Injil Itu Padahal Itu Bukan Injil Perjanjian Baru Itu Bukan Injil Menurut Keyakinan Kami Itu Mengatakan Bahwa Yesus Itu Disalib Kan Maha Suci Allah Itu Yesus Apa Dia Disalib Direndahkan Seperti Itu Ya Kenyataannya Tidak Quran Sejalan Jadi Saya Tidak Berlawanan Dengan Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Tidak Bahkan Saya Mengikuti Surat Al-Ma'idah Ayat 48 Sebagai Yang Meluruskan Muhayyimin Sama Dengan Quran Jadi Saya Disini Meluruskan Bang Admin Juga Bro Admin Gitu Paham Ya Gitu Ya Kalau masih Penasaran Naik aja Dah Diskusi Iya Iya Saya Turun aja Surung Pak Amir Pak Amir Dulu Ini Pak Amir Semuanya Ustaz Iya 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 Bang Bang Ayubi Mau kemana Bang Ayubi Mau pulang Pulang Lanjut Itu Beliau Tadi Mu'allaf Itu Beliau Mu'allaf 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 Itu Tadi Masya Kemudian Berketan Dengan Juga Ini Banyak Maaf Berketan Dengan Apa Berketan Dengan Penyeliban Itu Ada Ketanya Dengan Surah Al-Maida Di Ajaran Kambi Disini Juga Berbunyi Di Kitab Anda Bahwasanya Amsal 21 18 Banyak Maaf Laginya Berat Bahwasanya Disini Amsal 21 18 Mengatakan Bahwa Orang Fisik Di Orang Fasi Dipakai Sebagai Tembusan Bagi Orang Benar Dan Penganatan Sebagai Ganti Orang Jujur Disitu Ada Katanya Dengan Meluruskan Suatu Persoalan Yang Selisih Paham Dengan Ajaran Islam Jadi Tidak Menyalahkan Sesuatu Apa-apa Cuma Kita Mengoreksi Apa Yang Yang Salah Disitu Menurut Kami Dianggap Sesuai Dengan Jalan Pikiran Kita Makanya Kita Menuruskan Menuruskan Ini Pemahaman Bahwasanya Kehadiran Ingjil Sabur Taurat Kita Menggenapi Itu Jadi Sesuai Dengan Jamannya Itu Ajaran Ajaran Yang Sudah Berlari Masuk Sudah Seperti Juga Isa Kan Yesus Itu Melengkapi Melengkapi Dari Ajaran Sebelumnya Kemudian Muncullah Rasulullah Muhammad Juga Melengkapi Itu Jadi Kalau Dibahas Itu Tentu Juga Ada Berbunyi Disitu Diajarannya Yesus Kan Sesuai Amsal 21 Bahas Bawa Orang Fisik Dipakai Sebagai Tidusan Bagi Orang Benar Dan Pengkhianatan Sebagai Ganti Orang Jujur Itu Begitu Beramping Gimana Itu Kita Hubungkan Dengan Ini Meluruskan Meluruskan Aja Apa Coba Dijelaskan Bro Kalau Soal Kitab Hikmat No Comment Saja Kitab Hikmat Ya Siap Siap Amsal Mengkotbah Kitab Hikmat Tapi Kalau Yang Berkaitan Dengan Apa Tadi Al Maidah Ya Saya Tidak Tau Juga Kalau Al Maidah Saya Bukan Islam Kan Cuman Memang Kadang Saya Juga Muncul Pertanyaan Sebenarnya Yang Mau Diluruskan Itu Peristiwa Salibnya Atau Tafsiran Orang Terhadap Isa Yang Mau Diluruskan Ini Mananya Ya Seandainya Yang Dilurus Ya Peristiwa Kemudian Menurut Bantahan Bantahan Bahwa Begini Ceritanya Bu Para Ajaran Nabi Kan Menolak Itu Dengan Adanya Penyeliban Kawan Kawan Lanjut Dulu Ya Saya Turun Dulu Ya Tidak Saya Kerjaan Dikit Lanjut Lanjut Yang Diluruskan Itu Dua Dua Gitu Oke Terima kasih Bang Ustaz Ulaman Ya Buru Admin Juga Ya Setalif Semua Bang Farid Yang Mau Diluruskan Dua-dua Itu Tadi Bro Karena Dia Berkaitan Gitu Karena Dia Tidak Akan Pecat Jadi Yang Mau Diluruskan Itu Dua-duanya Tadi Sama Yang Tadi Seperti Ustaz Tadi Sampaikan Itu Maksud Dari Ustaz Itu Kan Ada Tadi Yang Dibacakan Kisah Itu Ya Nah Dalam Kisah Itu Dikatakan Sebelum Mati Katakanlah Sebelum Mereka Meninggal Ya Murid-murid Itu Maka Yesus Akan Datang Kembali Bener Enggak Begitu Pernyata Bener Gitu Bener Enggak Itu Bro Karena Saya Enggak Baca Kitab Oh Yang Tadi Sebelum 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 Apa Namanya Sebelum Mereka Meninggal Ataupun Gimana 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 Gitu Itu Kan Yesus Akan Datang Kembali Bener Seperti Itu Kan Punyinya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Di antara Orang Yang Hadir Disini Ada Yang Tidak Akan Merasakan Mati Sebelum Melihat Anak Manusia Datang Dalam Kerajaannya Terus Ada Lagi Sambungan Sudah Sih Cuman Itu Pak Amir Saya Pamit Udah Pak Ustaz Pamit Dulu Maserahat Dulu Pak Amir Pak Admin Pamit Ya Makasih Makasih Pak Amir Lanjut Assalamualaikum Wabarakatuh Karena Tadi Yang Saya Dengar Yang Tadi Ustaz Bacakan Itu Ada Pernyataan Disitu Bahwa Dia Akan Kembali Sebelum Sebelum Anak Manusia Itu Sebelum Kalian Meninggal Katakan Seperti Itu Murid Murid Kembali Katakan Anak Manusia Begitu Yang Ditanyakan Ustaz Apakah Pada Waktu Dia Kembali Diangkat Gimana Itu Tadi Sudah Dijawab Beda Beda Tafsiran Kalau Menurut Kristen Merocok Pada Matius Matius 17 19 Kalau Menurut Pak Ustaz Tadi Harusnya Sudah Datang Kan Gitu Ya Terus Kalau Menurut Dari Kristen Coba Dijelaskan Seperti Apa Itu Maksudnya Merocok Pada Peristiwa Ini Peristiwa Waktu Yesus Berubah Rupa Berubah Rupa Iya Di Matius 17 19 Coba Merocoknya Ke situ Berarti Begini Berarti Konsepnya Ini Berbeda Konsep Lagi Karena Dia Lari Lagi Ke Ayat Lain Berarti Tidak Satu Perikop Diambilkan Itu Yang Dia Maksudkan Tadi Ustadz Itu Satu Perikop Itu Gitu Di dalam Satu Perikop Itu Sudah Sangat Jelas Berarti Ada Pembuktian Pada Waktu Itu Maksudnya Kan Kenapa Ada Kan Disitu Yesus Sudah Mengatakan Sebelum Meninggal Kamu Sudah Saya Sudah Datang Sebelum Kamu Meninggal Buktinya Perkataannya Itu Murid Murid Sudah Sudah Meninggal Berarti Terbukti Yang Sekarang Ditanyakan Yang Kedatangannya Itu Betul Apakah Apakah Waktu Dia Murid Murid Itu Sebelum Meninggal Sudah Datang Ya Kalau Dari Kristen Itu Ayat Itu Menerangkan Tentang Beristiwa Waktu Yesus Berdoa Waktu Berubah Rupa Menerangkan Tentang Itu Tafsirannya Kita Itu Tentang Penjelasan Yesus Tentang Peristiwa Di Matius 17 1 9 Ya Bunyinya Gini 6 Hari Kemudian Yesus Membawa Petrus Yakobus Dan Yohanes Saudaranya Dan Bersama Sama Dengan Mereka Naik Ke Sebuah Gunung Yang Tinggi Disitu Mereka Sendiri Saja Lalu Yesus Berubah Rupa Di Depan Mata Mereka Wajahnya Berjahaya Seperti Matahari Dan Pakaiannya Menjadi Putih Bersinar Seperti Terang Berarti Tidak Ada Disitu Bahwa Dia Akan Datang Kembali Dari Pernyataan Itu Rujukannya Kita Kesini Ke Belakang Bukan Kedepan Yang Maksudnya Kita Rujukannya Ke Peristiwa Itu Kan Tadi Dimatius 16 Kemudian Bukan Kedatangan 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 Dari Langit Bukan Tetapi Wujudnya Yang Berubah Rupa Tapi Yang Dimaksudkan Kedatangan Dalam Kedatangan 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 Seperti Itu Disini Bunyinya Sebelum Sebelum Melihat Anak Manusia Datang Dalam Kerajaannya Ini Ayat Perkelanjutan Iya betul Maksudnya Itu Tadi Yang Ditekan Yang Tadi Yang Mau Diminta Penjelasan Itu Maksudnya Jalan Keilmuannya Maksudnya Jalan Pikiran Maksudnya Kita Menggunakan Pikiran Supaya Kita Menemukan Titiknya Menemukan Dia punya Bendang Merah Jadi Dengan Kata Seperti Itu Harus Ada Dia punya Kata Disini Seperti Ini Atau Misalnya Dia bilang Kedatangannya Ya ada Disitu Tertulis Kedatangan Ini Datang Seperti Iya Coba Coba Pada Waktu Iya Pada Waktu Petrus Yakobus Dan Yohanes Melihat Yesus Itu kan Yesus Sedang Menampakkan Kemuliaannya Oh Maksudnya Jadi Dia nampakkan Kemuliaannya Itu Sedang Itu Jawaban Dari Ayat Yang Sebelumnya Tadi Kani Yesus Mengatakan Aku Berkata Kepatamu Sesungguhnya Di antara Orang Yang Hadir Disini Ini Semua Murid Tidak Merasakan Mati Sebelum Melihat Anak Manusia Datang Dalam Kerajaannya Siapa Anak Manusia Ini Nah Dinyatakan Di dalam Tujuh Belasnya Yaitu Petrus Yakobus Yohanes Oh Bukan Oh Bukan Begitulah Maksudnya Bukan Yesus Ya Anak Manusia Ya Yesus Nih Ayat Nih Ayat Sebelumnya Ayat Aku Berkata Kepatamu Sesungguhnya Di antara Orang Yang Hadir Disini Ini Kedua Belas Murid Ada Yang Tidak Merasakan Mati Ya Ada Ada Yang Tidak Merasakan Mati Ini Siapa Ini Yang Diajari Yesus Petrus Yakobus Yohanes Berarti Oh Maksudnya Seperti itu Tapi Dalam Tidak Menyebut Namanya Tidak 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 Terima kasih.